Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini aneh mau bahas combo sepaket dari karakter Octavianus dan juga si Da Vinci dan disini aneh mau bahas dari karakter UR-nya ya jadi kira-kira kalau kedua karakter ini kita upgrade ke UR nah, kedua karakter ini dapat tambahan skill apa aja oke langsung aja kita bahas dari Octavianus dan juga si Da Vinci nah sekarang kita lihat dari skill pertamanya punyanya si Octavianus dan juga si Da Vinci jadi kalau kita udah di update ke UR maka skill satunya itu bisa sampai level 4 yang dimana damage-nya itu bisa ningkat sampai 256% yang tadinya kalau kita itu cuma SS-an itu mentoknya itu di 160% ya nah, untuk skill pertamanya kan bisa ke knock-up nah ketika dia ke knock-up maka bisa ngasih damage sebesar 256% untuk skill pertamanya kurang lebih seperti itu kemudian selanjutnya untuk ultimate-nya jadi skill-nya itu sama aja cuman untuk si Octavianus itu chance untuk knock-up-nya ningkat ya yang tadinya itu 40% kalau udah level 4 itu ningkat jadi 50% kemudian untuk Octavianus ultimate-nya itu ningkat damage-nya itu ningkat yang tadinya itu mentok di 180% ningkat jadi 250% kemudian chance Ile-nya itu sama aja 25% kemudian chance untuk knock-up itu ningkat yang tadinya itu 70% ningkat jadi 90% kemudian selanjutnya untuk pasifnya jadi untuk si Octavianus itu gak ada perubahan cuman damage-nya itu ningkat ya jadi ketika dia itu angkat kemudian dari setiap bagian mukul jadi damage-nya itu ningkat yang tadinya itu mentok di 100% ningkat jadi 120% kemudian untuk si Da Vinci jadi ketika dia itu basic attack maka 100% chance untuk menggunakan skill 1 kemudian ada efek tambahan yang dimana saat si Da Vinci ini skill 1 maka dia itu bisa ningkatin defense sebesar 30% kemudian selanjutnya untuk skill eklusifnya punyanya si Octavianus jadi ketika dia itu basic attack maka ada chance untuk menggunakan skill 1 dan chance-nya itu 15% terusan ningkat jadi 20% kemudian ningkat lagi jadi 25% kemudian untuk skill eklusif punyanya si Da Vinci jadi ketika musuh itu knock up maka dia itu bisa ngasih shield ke diri sendiri dan juga temen satu yang acak ya nah shield-nya itu setara dengan 100% attack powernya si Da Vinci kemudian ningkat lagi jadi 150% kemudian ningkat lagi jadi 200% dari attack powernya si Da Vinci kemudian selanjutnya untuk skill UR-nya jadi untuk si Octavianus setiap kali musuh knock up maka dia itu bisa ningkatin damage tambahan sebesar 5% dan ini dapat di stack sampai 5 kali kemudian saat si Octavianus menghapaskan 2 atau lebih musuh maka Octavianus akan mengaktifkan kembali skill 1 ya jadi ketika si Octavianus bisa knock up 2 orang itu dia itu akan menggunakan skill 1 ya ketika dia itu habis ultimate lah dia itu langsung bisa skill 1 lagi kemudian skill UR-nya untuk si Da Vinci jadi saat dia itu mengaktifkan skill 1 ada kemungkinan 40% untuk menyerang musuh lagi ya oke ketika si Da Vinci ini skill 1 maka dia itu bisa nyerang lagi bisa membuat musuh itu knock up lagi kemudian untuk level 2-nya target serangan menjadi 2 oke jadi kalau udah diupdate ke UR jadi ketika ada musuh 2 maka knock up-nya itu langsung bisa 2 ya untuk si Da Vinci kemudian untuk efek pet-nya jadi punya si Da Vinci itu punya pet yang dimana bisa membuat musuh itu knock up oke langsung aja kita lihat ke dalam gameplaynya nah sekarang langsung aja kita lihat gameplay dari Octavianus UR dan juga si Da Vinci UR jadi untuk skin-nya disitu berubah ya kalian bisa lihat tuh itu skin UR-nya untuk si Octavianus di ronde pertama tetap ya dia itu skill 1 kemudian si Octavianus skill 1 si Da Vinci skill 1 berarti udah 2 kali knock up ntar ditambahin sama pet-nya si Da Vinci itu berarti di ronde 1 itu bisa 3 kali knock up ya yang biasanya ya di ronde 1 itu 2 kali knock up doang dengan bantuan pet-nya si Da Vinci itu 1 ronde pun itu bisa knock up sebanyak 3 kali kemudian di ronde kedua ultimate-nya nah ultimate-nya si Octavianus kalau dia nyerang ke 1 orang ya tetap gak bisa ngeluarkan skill 1 tapi kalau dia tuh nyerang lebih ke 2 orang maka si Octavianus ketika ultimate dia tuh langsung bisa nge-skill 1 lagi ya oke kemudian untuk pet-nya punyanya si Da Vinci itu keluar setiap akhir semua terjalan jadi ketika semua karakter kita itu jalan maka terakhir kali pet-nya si Da Vinci itu pasti akan membuat musuh itu knock up kemudian untuk skill pertamanya punyanya Da Vinci dari skill UR-nya jadi dia tuh langsung bisa nyerang 2 orang ya kalian bisa lihat tuh jadi nyerang 2 orang ya tadinya normalnya kan kalau SSR-nya itu nyerang ke 1 orang doang tapi kalau udah UR itu skill 1-nya bisa nyerang ke 2 orang jadi si Octavianus-nya itu langsung bisa knock up ke 2 orang ya langsung bisa follow up ke 2 orang kemudian untuk pet-nya si Da Vinci itu setiap produk itu pasti akan terus aktif nanti untuk pet-nya si Octavianus nanti aneh kasih tau di akhir oke kita lihat tuh masih ya nyerang 2 orang untuk skill 1-nya itu nyerang ke 2 orang maksudnya itu bisa membuat musuh itu knock up ke 2 orang abis ini kita lihat ketika si Octavianus itu ultimate kemudian musuh itu ada lebih dari 2 orang maka dia tuh langsung bisa skill 1 itu kan efek dari skill UR-nya ya oke ini masih belum jalan abis ini kita lihat ketika si Octavianus bisa ultimate membuat musuh itu knock up lebih dari 2 orang ini masih skill 1 ya masih ronde ke 5 kemudian si Octavianus ke knock up lagi ya bisa dibilang kalau kita main combo si Octavianus dan juga si Da Vinci kita itu satu ronde paling sedikitnya itu bisa knock up 3 kali lah 2-3 kali ya 3 kali bisa knock up sampai 3 kali oke disini abis ini kita lihat ultimate-nya si Octavianus nyerang lebih ke 2 orang maka dia tuh auto bisa skill 1 lagi oke disini ultimate knock up ke 4 orang abis ini langsung ngejar lagi skill 1 lagi tuh kalian bisa lihat tuh kalau SSR-nya itu kan gak bakalan bisa ya kemudian disini si Da Vinci waduh cuman 1 orang doang si Da Vinci-nya masih ronde ke 6 oke kena stun pad-nya angkat lagi knock up lagi dikejar lagi sama si Da Vinci sama si Octavianus kemudian untuk skill pad-nya punyanya si Octavianus jadi ketika si Octavianus itu terkena efek CC ya yang itu ngebuat si Octavianus itu gak bisa jalan ketika musuh itu ada yang knock up maka si Octavianus itu bisa ngelepasin diri kalian bisa lihat tuh terkena efek pasir nanti ketika pad-nya si Da Vinci itu ngekill maka otomatis si Octavianus langsung bisa ngelepasin dari ini ya dari apa namanya itu dari pertahanan itu dari pasirnya itu kalian bisa lihat tuh keangkat ketika si pad-nya tadi kan nyerangkan itu masih keangkat abis ini si Octavianus langsung bisa ngelepasin tuh langsung bisa ngelepasin ya jadi fungsi untuk pad-nya punyanya si Octavianus kurang lebih seperti itu bisa ya bisa ngepurify kalau ada musuh temen kita itu yang bisa nge-knock up musuh oke jadi itu dia pembahasan dari Octavianus UR dan juga si Da Vinci UR jadi intinya kalau kita update Octavianus dan juga si Da Vinci ke UR yang pastinya tuh damage-nya tuh akan sangat meningkat kemudian dari setiap ronde-nya musuh yang nge-knock up itu akan semakin banyak ya kalau kita udah di-update ke UR dari skill-nya entah itu dari pad-nya ya intinya itu knock up-nya tuh lebih banyak daripada yang SSR nah ini menurutannya combo yang sangat bagus ya oke jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari si Octavianus UR dan juga si Da Vinci UR mungkin saya videonya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati